Hai masing-masing Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like comment and subscribe perasaannya ya gimana ya ibu masih bersama kita tentu dengan keberkut kita Lesti dan Bilar yang kabar terbaru terupdate nya merupakan keseruan tersendiri ke uang kebaperan yang buat kita semua pada bahagia apalagi hari ini Dede Lesti kondangan menghadiri pertunangan Ali dan Majin ya sahabat dari si Dede Lesti terlihat Ali itu di EGS si Dede yang mengunggah pegebersamaan mereka bersama para sahabatnya termasuk si Margin si calon wanitanya dari Ali Syakib tentunya guys ya terlihat acara pertunangan tersebut begitu nampak istimewa dan meriah dengan ya tentu saja tetap memperhatikan protokolnya kesehatan tentunya guys terlihat Majin begitu cantik mempesona dan Ali Syakib sendiri begitu menawan dan gagah di hari ini ya nyatanya si Dede Lesti rupanya menghadiri pertunangan si Ali Syakib dan Majin tersebut tentu saja kita selalu bertanya-tanya ke manakah couple cute nya ya couple cute kita ya ini siapa si Bang B tentunya kalian pasti menanyakan apa juga ikut menghadiri acara Ali dan Majin ini now tidak guys ternyata Rizky Bilar otw menuju acara di TransTV obrolan terupdate wadidaw apalagi hari ini ada bintang tamunya yang bernama siapa Nikita Mirzani sosok wanita yang kontroversial itu guys ya namun kita selalu mendoakan couple cute kita baik si Dede maupun si Bang B tentunya yang mana kita tahu ya semoga apa yang mereka rencanakan di hari ini ke depannya atau di tahun ini menjadi kenyataan tentunya yakni dimana Bang B Giat bekerja dalam rangka mempersiapkan hari pernikahan mereka dan si Dede Lesti di hari ini tentunya kondangan 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 kepertunangan sahabatnya yakni Ali Sakip dan Marjin tentunya ya kita berdoa yang terbaik moga Bang B dan si Dede segera menyusul ya menyusul acara yang udah diselenggarakan udah digelar oleh Ali Sakip dan Marjin tersebut yakni resmi dan tinggal menunggu selangkah lagi tentunya langsung menikah tentunya kita berharap dengan ini Bang B dan si Dede Lesti juga diberikan keberkahan diberikan kesempatan sehingga bisa merayakan bisa memantaskan diri bisa disegerakan menghalalkan hubungan mereka berdua apalagi tentu si Dede juga membayangkan dirinya pas tidak dikduk ketika menghadiri acara pertunangan dari Ali dan Marjin tersebut tentunya guys ya tentu saja kita ikut bahagia melihat mereka terutama si Dede menghadiri acara tersebut agar kenapa dia juga nantinya bisa tersupport dia juga nantinya bisa segera menghalalkan hubungannya menjadi sepasang suami istri ya kita berharap keberkahan di hari ini yang mana sahabat si Dede Lesti Ali dan Marjin melakukan prosesi pertunangan juga kita berharap dan mendoakan Rizky Bilar dan si Dede Lesti juga bisa melakukan hal yang sama doa yang terbaik dan doa yang selalu kita panjatkan untuk couple cute kita tentunya guys semoga juga disegerakan menyusul para sahabatnya apalagi kemarin pas di acara konser intimate mereka Lesti dan Bilar yang tayang di salah satu stasiun televisi mereka sudah juga kompak mengundang ya mantan si Dede siapa dia ya Rizky Rizky Rida tentunya kita berharap hal yang terbaik bagi couple cute kita mendoakan hal yang terbaik semoga dan disemogakan mereka berdua disegerakan untuk diberikan kesempatan merayakan pernikahan mereka resepsi pernikahan mereka di GBK seperti keinginan mereka berdua terutama keinginan Rizky Bilar tentunya ya itulah keinginan dan harapan kita semua apalagi kemarin di intimate itu ada salah satu fan base salah satu fan Leslar yang dapat undangan VIV jadi bagi kalian semua jangan pernah ragu bahwa couple cute kita ini tidak akan menikah tapi yakinlah dan kita doakan semoga diberikan kesempatan semoga dimurahkan rejekinya menuju pernikahan itu karena tentu kita tahu bahwa Bang B adalah orang yang perfeksionis berusaha selalu bekerja untuk bisa membiayai pernikahannya tersebut tentu saja itu selalu didukung dan disupport oleh dikasihnya yakni Lesti kejuara artinya satu sama lain baik si dede dan Bang B sama-sama bekerja giat dalam rangka memantaskan dan menyongsong hari esok mereka tentunya semoga dengan hadirnya dede dan Lesti di perturangan alis sakit dan margin tersebut menjadikan spirit semangat bagi dia untuk segera disegerakan berdoa dan didoakan oleh kita semua untuk disegerakan acara perayaan pernikahan prosesi dari lamaran hingga pernikahannya tentu itu saja kabar terbaru terupdate dari kita jangan lupa like komen dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton yuk bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax